Pemirsa Nurman Jamal dan Syah Bantiar Tambunan bungkam usai diperiksa penyidik KPK selama satu jam. Keduanya diketahui merupakan PNS dan pensiunan pada Dinas PUPR Provinsi Jambi. Nurman Jamal, pejabat PNS PPTK Pembangunan Jalan Wilayah 6 dan Syah Bantiar Tambunan, pensiunan PPTK Dinas PUPR Provinsi Jambi, ikut diperiksa KPK pada kamis siang. Usai keluar dari ruang penyidikan, keduanya irit bicara dalam pemeriksaan terkait kasus suap uang ketok palu RAPPD Provinsi Jambi, tahun 2017-2018 di Polda Jambi, Kamis 6 Desember 2022. Keduanya masuk pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat ke ruang pemeriksaan KPK. Saat dikonfirmasi terkait proses pemeriksaan, Nurman yang menggunakan jaket dan topi tidak banyak menjawab pertanyaan wartawan yang telah menunggunya. Namun Nurman mengakui pemeriksaan masih sekutaran proses suap ketok palu RAPPD Jambi. Yang tadi berapa pertanyaan dikasih, Bang? Yang tadi, Bang. Berapa tadi, Bang? Tapi kita dari ruang KPK tadi, Bang. Dari ruang KPK tadi, Bang. Yang tadi, Bang. Yang lama, Bang. Untuk tersangka, ya? Yang apa-apa, Bang? Bang, Bang. Kita dari Dinas PU atau swasta, Bang? Terima kasih, Bang, ya. Tidak berserang lama setelah Nurman, sah Bantiar juga selesai mencalani pemeriksaan. Tampak mengenakan kemeja putih, meninggalkan ruangan pemeriksaan. Saat dimintai keterangannya, sah Bantiar meminta wartawan untuk tidak mewawancarai dirinya. Karena dirinya hanyalah pensiun PNS pada dinas PUPR Provinsi Jambi. Namun, sah Bantiar mengaku dirinya kurang lebih diperiksa kurang lebih selama satu jam dengan belasan pertanyaan oleh penyidik KPK. Tadi kita diperiksa KPK. Diberiksa dari ruang KPK. Berapa pertanyaan kita sih? Tidak, tidak. Berapa lama kita dari dalam? Tidak usah saya diwawancarain. Tidak, siap. Tapi kita dari PU ya? Dari mana kita, Bang? Saya pensiunan. Pensiunan di PUPR, Bang? Siap. Berapa lama tadi? Tadi berapa lama, Bang? Dari jam berapa kira, Bang? Jam 11. Jam 11, Bang, ya? Ada 10 pertanyaan tadi, Bang? Untuk... Untuk Apip, Bang? Tima Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!